Hai Penners, welcome, welcome, welcome to Pen Story Penners, seni adalah curahan hati bagi setiap jiwa yang hidup Seni bahkan hidup lebih lama dari yang pernah dibayangkan oleh manusia di jaman sekarang Kali ini, Pen Story akan membahas beberapa karya seni yang viral dan kontroversial Hasil karya seniman terkenal dunia Dan semuanya udah Pen Story tulis hari ini Sebelum lanjut ke videonya, biar Pen Story rajin update tiap hari Kasih dukungan kamu dengan cara subscribe, like, dan nyalain lonceng notifikasinya Udah? Lanjut! Lukisan Hancur Seorang seniman misterius asal Inggris yang bernama Bengsi Sukses membuat seluruh dunia terkejut dengan karya seninya Awalnya, lukisan seorang anak perempuan dengan balon hati merah ini Dilelang dari tembus hingga 20 miliar rupiah Tapi setelah palu lelang diketuk, malah ini yang terjadi Ternyata, lukisan ini sengaja dibuat Dengan mesin penghancur di dalam bingkainya Bengsi membuat sendiri lukisan ini Dan emang bertujuan untuk membuat heboh bangsawan London Patung Kertas Patung Kertas Kisah seniman asal Amerika Felix Semper ini bisa banget jadi inspirasi buat kamu yang lagi dalam keadaan terpuruk Setelah mengalami kebangkrutan di bisnis developer pada tahun 2008 Felix kembali bangkit menjadi seniman patung dengan bahan kertas It's always good to know That you've been by to send a little smile Even if I'm gone You know it won't be long I'll see the love and send it on Even though you may be far away I still know how you're doing Setiap patung yang dibuatnya membutuhkan waktu berbulan-bulan lho peners Karena Felix merekatkan satu demi satu kertas yang disusun menjadi sebuah bentuk Nggak tanggung-tanggung setiap karya seninya berharga ribuan dolar Dan selalu laris manis di kalangan kolektor seni Pisang Lakban Masih inget sama karya seni pisang di Lakban dan laku 1,7 miliar rupiah? Maurizio Cattelan adalah seniman yang membuatnya Seniman ini membuat karya yang terkesan sepele banget bahkan terbilang kocak Sesuai namanya, karya seni ini dijuluki komedian Maurizio sebelumnya juga membuat karya seni berupa toilet emas senilai 84 miliar rupiah Akhirnya, seorang seniman bernama David Natuna memakan pisang ini Dan ia pun menyebutnya sebagai karya seni dengan judul The Hungry Artist 1,7 miliar kalau beli pisang bisa dapet berapa ya? Robot Pembersih Karya seni nggak harus patung atau lukisan Rangkaian besi yang menjadi robot juga bisa disebut sebagai karya seni Salah satunya adalah robot pembersih hasil karya dua seniman Sun Yuang dan Peng Yu ini Robot ini nggak pernah berhenti membersihkan dirinya sendiri dari genangan air yang mirip darah Padahal itu oli mesinnya sendiri ya Dibuat dengan sistem gerak dan sensor pendeteksi cairan Robot ini akan terus menyapu dan memasukkan oli ke dalam lubang di bawah tubuhnya Pelukis Realistis Leng Jun, seniman kontemporer asal Tiongkok Yang menggemparkan dunia seni karena hasil lukisannya yang sangat detail Lukisannya ini mirip banget sama hasil jepretan kamera profesional lho peners Sebagai penutup, nikmatin aja keindahan dari lukisan yang dibuat Leng Jun ini ya Video kali ini sampai disini aja Jangan lupa dukung terus channel ini biar terus berkembang Dan memberikan informasi menarik harian buat kamu Sampai jumpa di video selanjutnya Terus semangat buat balikin mood optimis kamu biar lebih baik di masa depan Bye bye Sampai jumpa di video selanjutnya